Intro Pada kesempatan kali ini kita akan membahas secara lengkap dan detail mengenai kasus dari Arhan bersama Asisa Aib demi aib tiap orang pada akhirnya terungkap akibat Arhan sendiri Buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe jika teman-teman menyukai isi konten ini dan semua yang saya bagikan sesuai dengan fakta yang beredar Karena fakta yang beredar itu seperti puzzle ya teman-teman Jadi disini saya sedang mengumpulkan puzzle demi puzzle dan membentuk sebuah cerita dengan sangat jelas Kita akan memulai dari awal mulanya Awal mulanya terjadi pada bulan Agustus di tahun 2024 Jadi pada tanggal 20 Agustus Arhan melakukan chatting di WA kepada Rahel Fenya Arhan mengatakan kalau mau diviralin tidak apa-apa Dan teman-teman mengetahui kasus ini menjadi kasus yang viral berbulan-bulan lamanya sampai bulan Oktober di tahun 2024 Berita yang beredar dari hari demi hari semakin digoreng ya teman-teman Lalu menariknya pada tanggal 21 Agustus Arhan melakukan chatting kembali kepada Rahel Fenya Agar Rahel Fenya tidak perlu mengangkat berita ini lagi Ini menjadi hal yang cukup aneh Padahal tanggal 20 Agustus Arhan pada mulanya menyuruh Rahel Fenya untuk mempublikasikan Dan membuat berita ini menjadi berita yang viral Sangat disayangkan hanya berbeda satu hari saja Arhan langsung mempunyai perspektif yang berbeda Dembo teman-teman mungkin bingung Kita akan bahas ya teman-teman Jadi setelah dari waktu demi waktu sampai bulan Oktober Beritanya semakin kemana-mana Pada akhirnya Aziza membuka suara dengan berkata Ataupun menyindir kepada Rahel Fenya Supaya tidak usah menggoreng lagi Dan tidak usah berkoar-koar apalagi nyenggol mulu Bahkan Aziza juga membuat story di Instagram eksklusifnya Dengan mengatakan Ia tidak sabar melihat ibu Rahel Fenya terjatuh ya teman-teman Lalu ketika teman-teman bertanya Apakah Aziza bersih Jawabannya tidak ya teman-teman Tetapi tuduhan yang diberikan kepada Aziza Dari waktu demi waktu semakin kemana-mana Lalu kenapa Aziza kesal dengan Rahel Fenya Jika itu adalah menjadi suatu pertanyaan bagi teman-teman Sebetulnya disini Rahel Fenya sebelum kasus ini terangkat Di bulan sebelum Agustus Rahel Fenya pernah mengatakan Ia bersama Salim memang sudah putus Tetapi putusnya bukan karena orang ketiga teman-teman Jadi sebetulnya ketika Aziza berselingkuh dengan Salim Seharusnya Rahel Fenya tidak mempunyai hak untuk bersuara ya teman-teman Karena Rahel Fenya telah putus bersama Salim Jadi ketika Rahel Fenya semakin bersuara Disini sebetulnya Rahel Fenya juga tidak mempunyai hak karena memang sudah putus hubungan Tapi pada kenyataannya Rahel Fenya justru bersuara dan menggirim opini kepada publik Walaupun tindakan dari Aziza bukanlah hal yang benar karena Aziza berselingkuh Karena Aziza mengetahui tindakannya tidak benar Makanya Aziza tidak membawa kasus ini ke jalur hukum Aziza berusaha menyelesaikan secara diam-diam melalui chattingan pribadi Jadi teman-teman pada akhirnya chattingan pribadi dari Aziza kepada Rahel Fenya Terungkap kepada publik dan semua semakin jelas Jelasnya kenapa? Disini memang Rahel Fenya tidak mempunyai hak untuk bersuara Karena Rahel Fenya bersama Salim sudah tidak berhubungan Tetapi ketika teman-teman melihat bukti chattingan di WA ini Aziza mengatakan Dia sudah minta maaf loh tentang Salim Sudahnya jelasin waktunya ataupun alur ceritanya Tapi Aziza mengatakan bahwa Supaya Rahel Fenya tidak percaya Tetap percaya teman-teman Bahwa ketika selingkuh bersama Salim Aziza tidak ngapa-ngapain Jadi disini Aziza hanya selingkuh saja Tanpa ada berhubungan ya teman-teman Ataupun tanpa ada berhubungan badan Dan yang sangat disayangkan oleh Aziza disini adalah Kenapa Rahel Fenya menggiring opini terlalu banyak Karena Aziza juga mengakui Aziza mengakui kesalahan yang dibuat oleh Aziza dan menerima semua resikonya Tetapi ketika opini itu gigirin dari waktu demi waktu semakin mendalam Aziza tidak terima karena pada kenyataannya Aziza tidak melakukan berhubungan badan dengan Salim Karena pada saat itu terangkat Beredar sebuah video dari Aziza yang diduga melakukan hubungan ya teman-teman Ataupun melakukan hubungan intim Jadi pada kenyataannya Aziza memang selingkuh bersama Salim Tetapi tidak berhubungan Jadi ini yang membuat Aziza geram terhadap Rahel Fenya Di satu sisi hubungan antara Rahel Fenya bersama Salim Sudah berakhir Jadi seharusnya Rahel Fenya tidak mempunyai hak Untuk bersuara karena hubungannya sudah berakhir ya teman-teman Sampai-sampai nama dari Nikita Merisani membela Aziza Bahkan mulai menyindir bahwa Rahel Fenya merupakan orang yang bipolar Bahkan Nikita Merisani juga Datang ke berbagai macam akun gosip Dengan menyindir Hati-hati nanti dilaporin lho Jadi memang pada kasus ini Aib demi aib dari tiap orang Mulai terungkap akibat ulah dari arhani teman-teman Lalu mungkin teman-teman penasaran Bagaimana respon dari Salim Karena secara tidak langsung Semua ini terjadi ataupun berhubungan dengan Salim Baik Rahel Fenya maupun Aziza Jika itu adalah pertanyaan dari teman-teman Pada hari sebelumnya Salim membuat sebuah Tulisan singkat di Instagram Story Dengan mengatakan disini ada 4 poin penting Tapi pada paragraf kedua Salim menegaskan bahwa Ia akan mengambil langkah hukum Karena berita ataupun rumor yang beredar Tidak sesuai dengan kenyataan Seperti perhubungan badan itu ya teman-teman Di satu sisi Salim juga Mengatakan pada paragraf yang ketiga Salim dengan Rahel Fenya sudah berakhir Sejak lama Dan berakhirnya Bukan atas tuduhan perselingkuhan nih teman-teman Yang pernah dilakukan oleh Salim Jadi memang disini Salim secara tidak langsung mengakui Salim juga pernah berselingkuh Tetapi pada saat Salim berselingkuh Rahel Fenya sudah putus sih teman-teman Jadi seharusnya disini Rahel Fenya tidak mempunyai hak Untuk bersuara Walaupun demikian seakan-akan Salim membela diri Tetapi pada kenyataannya Orang-orang yang pernah mempunyai hubungan dekat dengan Salim Pada akhirnya Mengungkapkan diri ke akun media Yang mempunyai nama Budepji Untuk info lebih lengkapnya Teman-teman bisa menunjukkan akun Instagram dari Budepji Disini orang ini mengatakan bahwa Ia pernah dekat dengan Salim Pada saat karantina sendiri Diketahui Salim bahkan pernah meminta hal-hal yang tidak senonoy Untuk info lebih lengkapnya Teman-teman bisa menuju ke Budepji Jadi dengan kata lain Sebetulnya kita dapat menyimpulkan Pada awalnya Arhan tidak terima Karena Asisa selingkuh dengan Salim Tapi hanya sebatas selingkuh saja Kemudian Asisa dihujud berbulan-bulan Dan Asisa berusaha menerima itu semua Tapi pada kenyataannya setelah itu Asisa tidak terima karena Rumor yang beredar semakin mendalam Seperti Asisa melakukan hubungan intim dan lain sebagainya Dan itu yang tidak diterima oleh Asisa Apalagi Rahel Fenya dari waktu demi waktu Semakin bersuara Padahal pada saat Asisa selingkuh dengan Salim Salim dengan Rahel Fenya sudah putus ya teman-teman Jadi memang tidak ada hubungan Rahel Fenya Untuk membuka suara Karena hubungan Rahel Fenya bersama Salim telat berakhir Sampai-sampai satu kesimpulan yang muncul adalah Ini semua karena Arhan Arhan hanya membuka di awal Lalu ketika rumor ini menjadi bola panas yang bergulir Dari waktu demi waktu Arhan justru diam Ini yang sangat disayangkan Dan ini adalah komentar dari masyarakat Indonesia Jadi kurang lebih itu adalah garis besar Kasus perselisian antara Asisa Arhan, Salim, dan Rahel Fenya teman-teman Semoga info ini bisa membantu teman-teman sekalian Dan kita bisa mengambil poin pentingnya Bahwa berselingkuh bukanlah hal yang baik Dan ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita ya teman-teman Lalu bagaimana komentar dari teman-teman Coba dong tolong tulis di kolom komentar